Intro Aleksandr Zinchenko, dikabarkan akan meninggalkan Emirates Stadium pada bursa transfer kali ini, setelah mengalami musim yang sulit dan tampil mengecewakan bagi The Gunners. Mikel Arteta, menjadikan perekrutan back kiri sebagai prioritas musim panas ini, dengan mendatangkan Riccardo Calafiori seharga 42 juta pound sterling, yang diperkirakan akan menggantikan posisi Zinchenko di tim utama. Namun kenyataannya berbeda, dengan Arsenal mengumumkan, bahwa Zinchenko telah memilih nomor punggung baru untuk musim depan, yaitu nomor 17, dan dipastikan akan bertahan. Andre Onana menyadari, bahwa gaya bermainnya sangat berisiko. Namun ia menegaskan, bahwa tidak ada alasan untuk ngundur. Keeper asal Cameroon itu dengan tegas menyatakan, bahwa ia akan terus mengambil risiko dalam bermain. Onana bahkan meminta para penggemar MU untuk bersiap-siap. Itulah diri saya, dan saya rasa itulah yang akan Anda lihat musim ini. Karena saya akan mengambil banyak risiko, ujar Onana. Saya bisa memberitahu Anda sekarang. Bersiaplah, karena musim ini akan bagus, percayalah. Saya akan lebih menikmatinya ketika musim dimulai. Premier League memiliki aturan ketat, terkait financial fair play, di mana klub tidak boleh merugi terlalu besar, dan harus menghasilkan keuntungan dari musim ke musim. Oleh karena itu, penjualan pemain akademi dapat memberikan keuntungan terbesar. Pemain akademi direkrut saat masih muda, dengan biaya transfer yang sangat rendah, berbeda dengan pembelian pemain dari klub lain. Penjualan pemain akademi, memberikan keuntungan yang jauh lebih besar, bahkan bisa berlipat ganda. Contoh yang jelas adalah kasus Gallagher. Ia adalah pemain akademi Chelsea, dan dijual dengan harga mahal. Antoan Griezmann dikabarkan masih bahagia di Wanda Metropolitano, dan Atletico juga masih menghargainya. Namun situasinya bisa berubah, karena klub sedang memperkuat lini serang. Atletico telah mendatangkan penyerang Alexander Sorok, dan striker tajam Manchester City, Julian Alvarez dengan harga 95 juta euro. Praktis, posisi Griezmann dalam skuad Diego Simeone menjadi kurang dibutuhkan, dan opsi pindah ke MLS tampaknya realistis saat ini. Manchester City akhirnya sepakat untuk melepas Alvarez ke Atletico Madrid. Menurut Fabrizio Romano, Atletico bersedia membayar mahal untuk mendapatkan Alvarez, dengan biaya transfer 95 juta euro, yang merupakan rekor transfer termahal City sejauh ini. Alvarez akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Atletico, dan diproyeksikan menjadi striker utama, untuk menggantikan Alvaro Morata yang pindah ke AC Milan. Sebelumnya, rekor penjualan termahal City dipegang oleh Rahim Sterling, yang dibeli Chelsea seharga 56,2 juta euro. Enzo Mareska meminta fans Chelsea untuk bersabar. Menurut manajer baru ini, diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk membawa The Blues kembali ke level terbaik mereka. Mareska mengakui, bahwa timnya terus bekerja keras, dan para pemainnya benci kekalahan, meskipun itu hanya pertandingan uji coba. Namun Mareska menegaskan, bahwa akan ada hasil baik dan buruk dalam kompetisi Liga Inggris. Oleh karena itu, para fans diminta untuk bersabar. Ini sepak bola, bukan PlayStation, karena selalu ada hasil baik dan buruk, ungkapnya. Menurut laporan The Athletic, Denzel Dumfries tidak berniat memulai negosiasi di Giuseppe Meadza, hingga bursa transfer ditutup. Ini menarik bagi United, yang membutuhkan pengganti Aaron Wan-Bissaka jika dia pindah ke West Ham. Di sisi lain, United sedang dalam proses melepas Wan-Bissaka ke West Ham. Namun, back tersebut belum menyetujui persyaratan pribadi dengan tim Hulen Lopetigu, dan lebih memilih pindah ke Inter. Hal ini, tampaknya membuka peluang untuk kesepakatan pertukaran antara Dumfries dan Wan-Bissaka. Olimpik Lyon mengonfirmasi, bahwa gelandang muda berbakat mereka, Ryan Cherky, akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Kabar ini, menjadi berita baik bagi Lazio yang sudah lama mengincar pemain berusia 20 tahun tersebut. Cherky dianggap sebagai pilihan menarik bagi Lazio, karena kemampuannya sebagai gelandang kreatif, yang juga bisa bermain di sayap kiri atau kanan. Meski Lazio berada di posisi terdepan dalam perburuan Cherky, mereka harus bersaing dengan Borussia Dortmund dan Paris Saint-Germain, yang juga tertarik pada pemain berbakat ini. Pada musim panas ini, Arsenal berencana untuk mendatangkan gelandang baru. Saat ini, ada satu nama yang dilaporkan menjadi target mereka, yaitu Mikel Merino dari Real Sociedad. Namun Galas percaya, bahwa Merino bukanlah pemain yang dibutuhkan Arsenal. Menurutnya, The Gunners lebih memerlukan seorang striker. Arsenal tidak perlu merekrut Mikel Merino, saat mereka memiliki Declan Reyes, yang bisa bermain di posisi tersebut, kata William Galas. Satu-satunya masalah mereka, adalah belum memiliki striker tajam. Mantan pemain Chelsea, Emmanuel Petit memberikan tanggapan, mengenai keputusan manajemen The Blues yang memecat Mauricio Pochettino. Petit berpendapat, bahwa Chelsea telah membuat keputusan yang salah dengan memberhentikan Pochettino. Saya masih tidak mengerti, mengapa Anda memecat Pochettino. Semua orang dapat melihat peningkatannya dalam beberapa bulan terakhir musim lalu, kata Petit. Sekarang, Anda membalik halaman tentang Pochettino, dan memulai babak baru dengan manajer dan filosofi bermain yang baru. Nico Williams memutuskan untuk tetap di Atletic Bilbao, setelah kembali lebih awal untuk berlatih, dan menyatakan antusiasmenya menyambut musim baru. Meskipun sebelumnya menjadi target utama Barcelona dan diminati oleh PSG, Williams memilih bertahan di basket country. Ada beberapa alasan yang membuat Williams mengambil keputusan ini. Pertama, Williams yakin, bahwa bertahan di San Mames akan lebih mendukung perkembangan karirnya. Kedua, dukungan keluarga dan kedekatannya dengan saudaranya, Inaki Williams, turut mempengaruhi keputusannya. Menurut beberapa surat kabar di Turki, Gunduan menjadi pemain incaran utama Fenerbahce. Pelatih Jose Mourinho, juga tertarik untuk mendatangkannya. Namun, Mundo Deportivo melaporkan, bahwa Gunduan telah memberitahu Barcelona, bahwa ia tidak tertarik mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Ia merasa bahagia di Camp New, dan berambisi untuk meninggalkan jejak di klub dengan meraih prestasi besar. Jauh Felix saat ini mengikuti tur Atletico di Hong Kong, dan penampilannya cukup mengesankan. Ia mencetak gol dalam pertandingan persahabatan melawan Getafe, dan Diego Simeone dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Dia bermain bagus dalam 45 menit yang dimainkannya, kata Simeone. Dia adalah pemain Atletico Madrid, dan selama dia berada di sini, kami akan mengevaluasinya berdasarkan penampilannya. Seperti yang kami lakukan terhadap semua pemain di tim ini. Pada musim panas ini beredar kabar, bahwa McTominay akan meninggalkan MU. Dia mulai mempertimbangkan Hong Kong, setelah tidak lagi menjadi starter utama di tim Setan Merah. Kebetulan, salah satu klub IPL, Fulham, tertarik dengan jasanya. Namun menurut laporan dari Sky Sports, transfer McTominay ke Fulham tampaknya tidak akan terjadi. Klub dari London Barat tersebut, dikabarkan mundur dari perburuan sang gelandang, karena harga yang terlalu tinggi. Legenda Liverpool, Jimmy Carragher menyarankan The Reds untuk merekrut Anthony Gordon dari Newcastle. Dia percaya, bahwa pemain sayap asal Inggris itu akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim. Menurut saya, itu akan menjadi perekrutan yang hebat untuk Liverpool. Saya sangat mengaguminya, kata Carragher. Carragher berpendapat, bahwa Gordon memiliki kecepatan luar biasa, dan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sadio Mane di lini depan The Reds. Gaji seorang pemain sepak bola memang besar, tetapi tidak cukup besar untuk membeli sebuah klub di La Liga, terutama jika pemain tersebut bukan bintang. Lalu, dari mana sumber kekayaan Martin Brightwhite, sehingga ia berniat membeli Espanyol? Ternyata, Martin Brightwhite berinvestasi di bisnis real estate, yang berhubungan dengan jual beli tanah serta bangunan. Selain itu, ia juga memiliki bisnis pakaian dengan merek sendiri, serta sebuah restoran di Barcelona yang didirikan bersama istrinya. Selama musim panas, Fiorentina belum membuat keputusan pasti mengenai masa depan keeper mereka, Trasiano. Namun ia berpotensi pindah ke Monza, setelah menerima tawaran menarik. Jika Trasiano benar-benar hengkang, Fiorentina akan serius mengejar keeper top untuk memperkuat tim mereka. Salah satu nama yang muncul, adalah David De Gea, mantan keeper Manchester United yang kini berstatus bebas transfer. Keeper berusia 34 tahun ini, sebelumnya juga dikaitkan dengan Monza dan Genoa, tetapi permintaan gajinya terlalu tinggi bagi kedua klub tersebut. Pada Kamis 8 Agustus 2024, transfer Omorodion akhirnya resmi diumumkan. Informasi ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Chelsea dan Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan dengan biaya transfer sebesar 35 juta pounds. Omorodion akan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun dengan Chelsea. Saat ini, The Blue sedang menjadwalkan tes medis untuk Omorodion. Selain itu, dokumen transfer Gallagher dan Omorodion sedang dipersiapkan oleh Chelsea dan Atletico. Kedua klub ini telah berkomunikasi dengan sangat baik selama musim panas ini. Arsenal tampil dominan dalam pertandingan pramusim melawan Bayer Leverkusen. Laga tersebut berlangsung seru, dengan The Gunners mengalahkan juara Bundesliga musim lalu dengan skor 4-1. Di laga ini, Oleksandr Zinchenko membuka keunggulan pada menit ke-8, diikuti gol dari Leandro Trossard, Gabriel Yesus, dan Kee Havertz. Leverkusen berusaha membalas, tetapi Arsenal mempertahankan performa apik mereka. Baru pada menit ke-76, Leverkusen berhasil mencetak gol balasan melalui Adam Hlozek. PSG harus puas bermain imbang 2-2 melawan Sturmgras, dalam laga uji coba pramusim 2024. PSG, awalnya unggul dua gol berkat Ibrahim Embaye dan Carlos Soler. Namun, Sturmgras segera membalas melalui gol Amadi Kamara di menit ke-15. Menjelang akhir babak pertama, Otarkiteisvili mencetak gol untuk tuan rumah di menit ke-43. Sehingga, pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Inter Milan mengalami kekalahan pertama dalam laga uji coba pramusim. Mereka kalah 0-2 dari Al-Itihad, klub yang diperkuat Karim Benzema. Kemenangan Al-Itihad, diraih berkat dua gol dari striker baru mereka, Musadi Abdi, yang didatangkan dari Aston Villa. Ini menjadi hasil kurang memuaskan bagi Inter, setelah sebelumnya ditahan imbang oleh Pisa, yang dilatih Filippo Inzaghi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.